Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Pobie Kembar ada sedikit informasi ya buat teman-teman ya ini buat nanti pemasangan stank seher atau condot bearing ya ini ada tanda Mitsubishi ya ini ada tanda Mitsubishi itu menghadap arah depan menghadap arah depan ini titiknya menghadap arah depan kemudian di stank sehernya atau condot bearing condotnya itu ada tanda ini strip 6 kemudian biasanya disini ada angkanya ya tapi ini gak ada jangan sampai tertukar atau terbalik karena bisa berpengaruh ya dengan mesin kemudian bagian bawah bagian bawah ini teman-teman kita buka dulu ya bagian bawah sini itu ada coaknya ya atau lock metalnya ini lock metalnya itu biasanya bertemu dengan lock metal juga nah ini ya jadi pemasangannya jangan sampai salah jadi kita pasang lock apa coak bertemu coak oke ini teman-teman nah coak bertemu coak ya jadi yang tadi itu biasanya ini ya angka ada angka bagian depan kemudian tanda mitsubishi ini itu mengarah menunjukkan arah depan ya menunjukkan arah depan jangan sampai tertukar oke nanti informasi informasi di di ring ya di ring juga nanti papi gembar boleh tahu ini sedang proses berakitan mesin oke nanti dilanjut oke lanjut teman-teman ini dia bocil bocah kecil nah ini di bagian ring ya teman-teman ya ini ada nah gak kelihatan ya ini ada angkanya ya ada ada angka 50 nah ini ini ya ada angka 50 itu biasanya menghadap ke atas bukan biasanya emang standarnya menghadap ke atas ini teman-teman ya ini kalau biasanya ring nomor 1 itu warnanya putih ya warnanya putih kemudian ada tulisan top ya di atas kalau ring ini ting oli dia kalau ring oli itu basing bebas ya tapi pemasangannya pemasangannya teman-teman jangan sampai coak ini bertemu dengan coak lagi ya nanti bisa mempengaruhi bosurnya kompresi jadi coaknya misalnya seperti ini nah ya ini coaknya nanti kita kita arahkan seperti ini nah jadi coak yang ini sama ini itu berlawanan oke nanti kita pasang di pistonnya ya oke teman-teman ini ya ini ring nomor 1 top 50 ya kemudian kemudian ring 2 itu 2T kemudian 50 juga ini kan udah dilemmer ya nanti ring ini kita apa ini coaknya nanti kita puter disini disini jadi nanti pemasangan di ini dia berlawan coakan ring ini teman-teman ya coakan ring ini ring ini itu berlawanan dengan arah percikan busi ya kalau businya di samping berarti kita misalnya businya disini jadi kita puter berlawanan gini ya ringnya bukan pistonnya teman-teman oke itu saja informasi sedikit dari babi kembar ya semoga bermanfaat mudah-mudahan ini ngejep selesai ya biar cepat gajian yaudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh